Di dalam tradisi Yahudi hari Pentecostal adalah satu hari raya yang wajib dirayakan dan orang akan mudik dari tempatnya masing-masing. Jadi mereka yang ada di luar akan kembali ke Yerusalem dan orang-orang Israel dari berbagai daerah harus berkumpul di Yerusalem. Tiga kali dalam satu tahun tradisi itu bergerak dan berjalan. Dan tiga kali dalam satu tahun itu adalah hari raya Pesach, hari raya Pentecostal, hari raya Pondok Daun. Hari raya Pentecostal bagi orang Israel adalah kelepasan dari malapetaka tulah ketika anak-anak sulung Israel mati. Tetapi hari raya Pentecostal bagi orang Kristen ditandai dengan hari pencurahan roh kudus. Sebagai satu inaugurasi daripada gereja Tuhan yang didirikan. Nah kemudian gereja mulai bergerak dari situ. Nah ini menjadi bagian penting bagi kita untuk bisa memilah dan membedakan prinsip semangat daripada perayaan itu. Bagi hari raya orang-orang Yahudi Pentecostal adalah panen. Jadi kebersyukuran karena panen. Sekarang panen itu bukan lagi sekedar panen buah-buahan atau makanan buat mereka hidup. Tetapi panen lebih daripada itu yaitu buah-buah hidup di dalam kehidupan mereka sebagai orang percaya. Nah bagi saya bagaimana Alkitab bergerak itu sangat luar biasa sekali. Sehingga memberikan gambaran-gambaran atau pesan-pesan untuk kita bisa menangkap dengan jelas. Dan penting sekali untuk kita melihat itu. Nah sekarang sosial. Kita akan membaca bagian Alkitab beberapa. Di dalam satu kisah Rasul 1 ayat 8. Dikatakan begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ada pertanyaan menarik. Apakah sebelum hari Pentecostal murid-murid bukan saksi Yesus? Jelas mereka adalah murid-murid yang harus menyaksikan tentang Yesus. Tetapi ternyata di dalam status mereka sebagai saksi pemahaman mereka itu masih merupakan pemahaman berproses. Jadi mereka belum mengerti utuh. Bahkan kemudian mereka menunjukkan berapa kegagalan. Pertama kegagalan mereka adalah ketika Yesus mati. Yesus sudah memberitahu empat kali dia akan mati. Dia niaya. Lalu kemudian bangkit hari yang ketiga. Tapi murid-murid tidak mengerti. Sampai kemudian pada waktu peristiwa kebangkitan Yohanes mencatat. Sekarang mengertilah mereka apa yang dikatakan kitab suci. Artinya apa yang Yesus katakan tentang dia mati dan bangkit. Padahal empat kali sudah dikasih tahu. Lalu kemudian Yesus bangkit dan berbicara lagi kepada murid-muridnya. Lalu ketika Yesus mau naik ke sorga di pasal satu. Maka mereka berkata maukah engkau memulihkan Israel sekarang ini? Lagi-lagi mereka mengajukan pertanyaan yang mereka ternyata tidak ngerti juga. Lalu kemudian Yesus bilang itu bukan urusanmu tapi urusan Bapak. Lalu Yesus naik ke sorga. Perhatikan sampai hari kenaikan. Nah kemudian hari Pentecostal hari kelima puluh. Hari kenaikan itu empat puluh. Sepuluh hari kemudian muncul hari Pentecostal itu. Nah di hari Pentecostal. Kemudian para umat itu nabah-nabah namanya rasul-rasul itu dipunuhi oleh roh kudus itu. Dan itu menjadi satu peristiwa yang luar biasa. Nah disitulah mereka mulai start sebagai gereja lalu diikuti terus dalam pergerakannya. Nah janji ini diberikan Yesus sebelum Yesus naik ke sorga. Kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu. Tapi bukan berarti roh kudus belum ada pada mereka. Tetapi di dalam kehidupan pergumulan kita sebagai anak Tuhan. Progressive revelation harus dipahami secara utuh. Bagaimana pewahyuan Tuhan bergerak secara progressive. Makin melengkapi, makin melengkapi, makin melengkapi. Dan makin melengkapi kita. Untuk kita bisa mengerti apa yang menjadikan Tuhan yang sesungguhnya. Nah progress. Ya berkerja terus. Begitulah seharusnya hidup orang percaya. Kalian Kristen hari ini tidak bisa berhenti menjadi Kristen lalu cukup seperti hari ini. Tapi berproses terus dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, dari apa terus. Bergerak bertambah-tambahlah pemahaman kita, bertambah-tambahlah pengabdian kita. Nah ini menjadi alat ukur penting bagi diri kita untuk menguji dan mengukur diri kita. Jangan sampai kita terjebak lalu salah. Dan akhirnya kita tidak pernah bertumbuh secara utuh dalam keimanan kita. Dan itu berbahaya. Nah ketika dikatakan kamu akan menjadi saksiku. Kalau roh kudus turun jadi saksi di mana? Yerusalem, Yudhya, Samaria sampai ke ujung bumi. Nah ini bukan mau membicara teritori. Tetapi urut yang paling dekat adalah Yerusalem sebagai pusat peribadatan. Lalu kemudian nanti dikatakan bagaimana mereka menjadi sampai ke Yudhya, Samaria sampai ke ujung bumi. Tetapi bergerak terus. Ada orang bilang kita mesti menjilin keluarga kalau sudah bertobat semua baru keluar. Tidak bisa tentu kamu begitu. Ada banyak orang mengalami kesulitan di tengah pergumulannya. Dan mereka harus memberitakan Injil baru kemudian sometimes keluarganya mengenal Tuhan. Kesungguhan mengenal Tuhan itu yang menjadi sangat penting. Dan melakukan itu dalam kehidupan kita. Nah oleh karena itu menjadi saksi Tuhan dimanapun, kapanpun. Menjadi hal yang paling penting dan paling serius dalam hidup keimanan kita. Karena itu. Apakah engkau Kristen? Jawabannya gampang. Apakah engkau bersaksi tentang Kristus? Kristen tidak sama dengan pergi ke gereja. Kristen tidak sama dengan memberi persembahan perpuluhan. Kristen tidak sama dengan memakai kalung salib dan seterusnya. No. Kristen adalah. Apakah engkau menjadi saksinya? Melakukan apa yang menjadi kendaknya? Jika lo tidak engkau bukan Kristen. Kristen tidak sama dengan menjadi pendeta. Kristen tidak sama dengan berkotbah. Kalau kotbamu yang kau katakan itu benar. Tapi hidupmu menyandung banyak orang. Sehingga orang bukan datang tetapi justru meninggalkan Kristus. Engkau adalah pecundang yang paling bahaya. Nah karena itu sesuara. Kita tidak boleh menipu diri kita lalu terjebak pada perangkap salah. Sebagai orang Kristen. Bagaimana kita belajar sebagai pengikut Kristus menjadi saksinya. Nah mari kita mulai melihat. Dan saya akan bicara dari pasal 1 sampai pasal 5 dalam bagian ini. Ada beberapa titik yang menarik lalu akan terus berkembang. Di dalam karakteristiknya kisah para rasul atau sejarah perjalanan gereja Tuhan. Nah pada waktu pasal 1 sudah diberikan lalu Tuhan naik ke sorga. 10 hari kemudian genap hari 50. Penta itu 50 ya. Penta kosta itu. Maka turunlah dikatakan roh kudus. Yang pertama adalah ketika kemudian para rasul dipenuhi oleh kuasa roh. Lalu mereka berbahasa. Yang bukan bahasa mereka. Nah pada waktu itu mereka-mereka adalah orang-orang yang mendengarkan apa yang dikatakan rasul berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Yaitu bahasa segala macam yang ada pada waktu itu. Nah oleh karena itu apa yang terjadi menjadi menarik. Bahwa ketika mereka berbicara, mereka berbicara yang bukan bahasa mereka tapi bahasa yang mendengar. Belasan bahasa pada waktu itu terjadi. Sehingga sesuatu ini mencengangkan juga bagi kita. Mengegumkan bagi kita untuk memikirkan betapa ajaibnya peristiwa itu. Tapi intinya adalah bukan keajaiban bahwa mereka berbahasa yang bukan bahasa mereka. Tapi apa yang mereka sampaikan. Nah ini harus jadi perhatian kita. Banyak orang selalu rindu pada fakta spektakuler. Wah nanti kita tiba-tiba berbahasa A atau berbahasa B. Itu yang dimimpikan. Sebetulnya itu tidak menjadi penting. Tapi apa yang dikatakan itu yang jauh lebih penting. Maka apa yang dikatakannya menarik. Apa yang dikatakannya adalah bahwa mereka berbicara tentang kebesaran karya Allah. Mereka sudah menjadi saksi Allah bukan? Mereka menyatakan kebesaran Allah yang luar biasa. Tapi melampaui kemampuan mereka. Karena bahasa mereka sangat terbatas di internal. Orang-orang lain lagi datang banyak beribadah. Dari berbagai-bagai bangsa. Dan mereka mendengar para rasul berbicara dalam bahasa yang mereka bisa pahami. Dan mereka tercengang. Termasuk dalam bahasa Arab tentang kebesaran Allah. Allah wakbar terdengar jauh ratusan tahun sebelum Islam kemudian datang sebagai agama. Artinya orang Arab beragama Islam. Nanti itu abad ketujuh. Jadi kita bisa melihat dari abad pertama sampai abad ketujuh. Bagaimana peristiwa kegerakan yang begitu hebatnya terjadi. Dan orang-orang itu ternyata sudah mulai beredar. Dan banyak orang-orang porselit. Yaitu orang non-Yahudi beragama Yahudi. Termasuk Paulus ya. Kurang lebih tiga tahun dia ada di tanah Arab. Di dalam perenungannya sesudah pertobatannya. Nah ini menjadi bagian yang patut untuk kita lihat bagaimana pertumbuhan pergerakan itu begitu luar biasanya. Maka kemudian mereka menjadi saksi dan mereka berbicara tentang kebesaran Allah. Tentang hal apa yang Allah lakukan. Yang menjadi penting untuk dipahami oleh semua orang pada waktu itu. Nah ini menjadi bagian pertama tadi. Jadi kita bisa melihat. Kamu akan menjadi saksiku. Bilakah? Langsung pasal dua kelihatan. Mereka menjadi saksi dengan cara ajaib. Mereka berbicara dalam bahasa yang bukan bahasa mereka. Tetapi yang mereka bicarakan adalah betapa amat sangat besarnya Allah. Perbedaan masa kini adalah orang selalu berbicara tentang bersaksi. Tapi dia pergi ke sana sini pada akhirnya bukan alanya yang besar tapi dirinya sendiri. Ini juga miris. Sehingga yang kita saksikan peristiwa spektakulernya bahwa kemarin tabrak mobil gak mati. Itu melulu yang diceritakan. Akhirnya tabrak mobil gak matinya itu yang jadi tren. Luar biasa lu dia lu tabrak mobil. Luar biasa. Memang hebat ya. Itu karena Tuhan. Oh iya betul lu karena Tuhan lu. Tuhan itu cuma tambah-tambah embelan pelengkap penderitaan. Di dalam bagian ini saya pikir perlu sekali orang Kristen hati-hati. Karena di dalam Alkitab tidak ada orang sehat menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Lalu orang sakit tidak. Banyak orang sakit yang memuliakan Tuhan. Tidak ada orang kaya kemudian itulah bukti kehadiran Tuhan. Karena banyak orang miskin yang menjadi berkat luar biasa seperti janda miskin yang dicatat Alkitab. Jadi jangan memutar balikan dulu kepada fenomena-fenomena lahirnya. Tetapi bagaimana memahami sebetulnya utuh kualitas keimanan, kualitas kekristanan itu mesti muncul. Nah itulah Kristen. Inilah pertandingan, inilah pertarungan yang harus kita jalani. Inilah pertandingan, inilah pertarungan yang harus kita menangkan. Dan jangan kita kalah terhadap pergumulan persoalan yang ada. Nah disini perlunya satu kedewasaan bagi kita untuk memainkan perang kita. Sesudah? Pada waktu kita memperhatikan bagian ini, pada waktu kita memikirkan bagian ini. Maka para rasul itu sudah berbicara yang bukan bahasa mereka terhadap seluruh pendengar. Dan mereka semua mengerti. Message yang menarik adalah injil yang benar. Perhatikan, injil yang benar mudah dipahami. Karena ini bukan tentang siapa kau. Tapi siapa Tuhan. Tapi kenapa Pak kita sekarang PI susah? Bagaimana orang mau ngerti PI? Kau ceritakan Tuhan itu mahakasi. Tapi kau pelitnya luar biasa. Kau ceritakan Allah itu begitu Allah yang tertib. Tapi kau hidup tidak tertib. Hidupmu sudah menjadi batu sandungan itu. Maka saya suka istilah Paulus. Yang kau memberitakan injil. Tapi ditolak. Nah karena itu orang Kristen jangan latihan untuk mau bicara apa. Mau ngomong apa saja. Tapi latihan dong. Omonganmu sama tindakanmu itu sejalan. Nah itu yang menarik pada pasal 2. Bagian 1 sampai 13 kita bicara bahasa apa namanya. Mereka berbahasa yang baru itu. Tetapi dibawa dengan segera diceritakan bagaimana pola hidup mereka. Di ayat 41 sampai 47. Itu menarik. 41 sampai 47 menceritakan. Cara hidup jemaat mula-mula. Bagaimana rasul itu mengajar. Mereka penuh cinta kasih saling berbagi. Kan begitu kan. Yang kaya itu malah menjual hartanya supaya yang miskin itu bisa dapat bagiannya. Supaya mereka ditolong. Istilah kita supaya ada keseimbangan. Bukan sama rata sama rasa. Gak ada sama rata sama rasa. Sampai jungkir balik kapanpun hidup ini transaksi. Kalau uangmu 10 perak, uangku 10 perak. Begitu kau belanja dari aku, uangmu kurang, uangku tambah. Gak mungkin ada titik dimana semua sama. Tetapi, yang mau dimaksud adalah keseimbangan. Yang kaya tidak terlalu kaya, yang miskin tidak terlalu miskin. Jadi seimbang. Itu prinsip Alkitab. Nah prinsip yang diajarkan di pasal 2 tadi bahasa itu. Dimengerti semua bangsa. Tetapi perilaku mereka dimengerti semua orang. Maka dikatakan sambil memuji Allah. Mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka. Dengan orang yang diselamatkan. Saya bersyukur untuk bagian ini. Sehingga kompetisi itu menjadi kompetisi yang luar biasa. Oleh karena itu bahasa yang dimengerti semua orang. Menjadi tindakan yang dimengerti semua orang. Nah itu menjadi saksi Tuhan. Karena itu penting bagi kita untuk terus berpikir. Apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Kita penting untuk terus berpikir. Apa yang harus kita kerjakan dalam hari-hari kita. Melihat perjalanan kehidupan ini memang sangat meresahkan. Menggelisahkan. Banyak orang bisa menari di atas penderitaan orang lain. Dan menjadikan penderitaan bahan diskusi, bahan seminar. Tapi sendiri tidak merasa dan masuk di situ. Miris ya. Saya orang yang bergelut. Bergaul dengan banyak orang. Kadang-kadang kalau udah ngeliat gitu stres juga sebetulnya. Lebih enak mengasingkan diri. Kerjakan yang gampang-gampang saja sudah tenang. Tapi ada kegelisahan. Kegelisahan terhadap kehidupan. Kalau begini akan jadi apa? Kalau begini bagaimana? Kalau begini bagaimana? Kesulitan ekonomi kita masa kini telah mengakibatkan bertambahnya orang-orang miskin. Secara faktual itu mengerikan. Tapi secara statistik selalu dikatakan berkurang orang miskin. Karena angka kemiskinannya dimanipulit. Fungsinya 2 dolar, 8 ribu perak. Dianggap sudah tidak miskin. Pendapatannya 8 ribu per hari. Padahal standar bank dunia 2 dolar. 2 dolar sekarang sudah 22-23 ribu. Nah oleh karena itu. Pernahkah saudara melihat ke bawah berapa orang yang menjerit dan berkata lapar? Pernahkah saudara ke bawah dan menjerit melihat banyak orang pengen sekolah tapi gak bisa sekolah? Waktu kita tes anak-anak di Papua. Dari 107 akhirnya dapat 9. Dari 107 itu kira-kira 16 atau 17 anak-anak yang lulus tesnya. Dari situ gerai lagi karena banyak urusan keluarga sampai ada yang orang tuanya kasih. Anaknya yang gak mau anaknya tapi ada juga anaknya mau orang tuanya gak ngasih. Dari turun tinggal 9. Dari 107 yang dites tinggal 9 gak nyampe 10 persen. Kadang saya mulai berpikir. Tapi waktu tes itu pun cukup menakutkan sebetulnya ya. Yang lulus secara teknis itu sekolah 15-17 persen saja. Padahal tes kita adalah tes sekolah yang di Kalimantan. Yang kita pakai standar kita. Bagaimana kalau standar sekolah unggulan Jakarta? Ya gak lulus semula itu anak-anak. Dan kita pun sudah gradasi dengan bukan akademi saja tapi psikotestnya. Sehingga sebetulnya hasil tes akademiknya masih sedikit kurang. Tapi psikotestnya memungkinkan sudah kita upgrade. Karena kita harus kerja keras. Capek kan? Sehingga satu proyek ini 9 anak yang kami rekrut saya hitung-hitung habis 100 juta. Satu anak kira-kira untuk bisa kemudian mendapatkan satu anak itu 11 juta lebih. Gila. Itu cuma dapat. Ini siswa ini baru kita bawa. 11 juta. Mahal? Mahal sekali. Dan itu uang keluar. Akankah kembali dari mereka? Ya jelas enggak lah. Mereka pun sukala subsidio. Kita yang berkelahi jungkir balik untuk mengatur. Kita yang berkelahi untuk bertanding bagaimana menolong mereka ini. Sudah saudara. Kalau kita datang dan menjadi orang Kristen sungguh. Menjadi saksinya. Begitulah menjadi orang Kristen. Tapi jangan pikir kerjakan satu langsung kita sudah kerjakan kerjaan kita. No. Itu tiap hari sampai kita mati. Hari ini saya boleh lempeng. Besok saya bisa bengkok. Hari ini saya boleh berjalan benar menolong orang. Besok bisa saya mengabaikan orang. Karena itu aku pun harus menjadi orang yang terus-menerus berdoa. Kiranya Tuhan tolong pimpin. Nah begitulah kita memacu, memicu semangat kita. Itu saya baru ngomong satu tempat ya. Belum ngomong semua tempat lagi. Bisa nangis. Yang paling repot adalah ketika kita berjalan di tataran kecukupan. Tanpa pernah merangkak di kemiskinan. Kita pikir dunia ini enak saja bukan? Kita ngomong sama teman-teman lalu sambil guyonan. Kalau dalam suatu situasi politik goncang. Ya gampang sekali. Ya gerabah gerubu-gerabah gerubu udah tinggalin dah pak. Ini udah pindah rumah yang di Singapura. Pindah rumah yang di Hongkong. Misa pindah rumah di Amerika. Gampang kan? Tapi berapa orang yang bisa seperti itu? Dan berapa orang yang tertinggal dan tidak bisa pergi? Jangan kan keluar negeri, keluar kota pun dia sudah gak bisa. Dia harus terikat di tempat tinggalnya. Ini hidup suruh-suruh yang kekasih. Mereka kadang-kadang saya pikir-pikir ya hidup itu miris juga ya. Pernahkah kita duduk bersama-sama dengan satu orang? Coba deh. Saya sendiri gak kebayang kuat apa enggak. Kalau kita coba tidur di bawah kolong jembatan sama anak-anak itu begitu ya. Satu malam saja. Kalau saya, saya akan jujur bilang gak bakal tidur saya. Pasti disentut nyamu sini, gigit nyamu situ. Ada pak, pupuk, pak udah habis. Meringkel disitu sudah. Dinginnya alam itu luar biasa. Miris. Karena itu, jangan sampai Tuhan beri kita kamar tidur membuat kita lupa. Bahwa ada orang tidur tanpa kamar. Kita ada kamar tidur, tapi ada orang tidur tanpa kamar. Tidakkah seharusnya kita datang dan berbagi pada mereka? Tentu tidak liar. Tapi bagaimana membuat itu jadi tertib? Kita harus rumuskan dan pikirkan. Menjadi saksi Kristus. Itu. Sekolah teologi penuh terus. Mahasiswa SDT tidak pernah berkurang. Tapi kualitas, kualitas orang yang menjadi hamba Tuhan. Makin miris dari tahun ke tahun. Pertumbuhan tambah mungkin 100 lulus, 200 lulus. Tapi yang betul-betul bermutu artinya antara ajaran dan kehidupan. Aduh, makin nangis kita. Sulit. Yang minat hamba Tuhan sudah turun. Mau sekolah teologi turun jumlahnya. Nanti yang sudah lulus berkuatnya semakin turun lagi. Wattuh. Berat ya. Sementara cuma nambahnya cepatnya setengah mati. Problem serius. Karena itulah dibutuhkan sebetulnya orang-orang yang punya idealisme tinggi. Semangat yang kuat. Yang tidak berpikir bagaimana saya jadi hamba Tuhan. Lalu saya dapatkan semua yang saya inginkan. Tapi bagaimana dan apa yang bisa kita lakukan. Dengan apa yang ada kesempatan yang ada pada kita. Dan itulah yang harus kita pikirkan. Maka di pasal 2. Mereka sudah mendemonstrasikan kehidupan mereka. Bagaimana dan apa yang mereka lakukan di dalam perjuangannya. Sehingga pola hidup orang Kristus menjadi pola hidup yang dikagumi banyak orang. Menarik ya. Wah mereka bicara kebesaran Allah. Itu pasal 1 ayat 1 sampai 13. Pasal 2 1 sampai 13 tadi. Tapi begitu pasal 2, 4, 1, 4, 7. Hidup mereka begitu disukai semua orang. Waduh luar biasa. Sehingga kita perlu cerdas. Perlu jeli. Untuk memperhatikan. Untuk mempelajari semua bagian-bagian yang kita lihat. Sehingga ini menjadi pergumulan tersendiri dalam hidup kita sebagai orang percaya. Di pasal 3 nanti Petrus menyembuhkan satu orang lumpuh. Ada kesembuhan? Ada. Tapi Petrus sendiri mati tersalip kepala di bawah kaki di atas. Paulus mendoakan banyak orang sakit sembuh. Tapi Paulus sendiri kena duri yang sakitnya luar biasa. Elisa mendoakan. Naaman! Disuruh cemplung dikali. Apa namanya? Di sungai Hordan. Naaman sembuh dari kusta. Tapi Elisa mati karena sakitnya. Sakit-sakitan tua lalu mati. Baca Alkitab itu bingung ya. Ini gimana sih? Karena kita selalu mau melihat manusia ajaib. Nyembuhin orang sakit dia sendiri gak pernah sakit. Nah itulah benak kita. Kristus bukan itu. Bukankah Yesus pemberi hidup dan pemilik hidup. Tetapi dia mati. Nah karena itulah susera lompatan iman harus menjadi lompatan bagian. Ketika Petrus berkata dalam nama Yesus mas pera aku tidak punya. Bangkit dan berjalan. Udah dan orang itu bangkit dan berjalan. Kagumlah semua orang. Kalau zaman sekarang pasti Petrus sudah menjadi hamba Tuhan yang kaya raya. Dicari semua orang ya. Tapi Petrus sampai matinya pun miskin terus. Secara ekonomi ya. Beda ya. Beda ya. Saya kalau lihat hidup saya. Waduh sudah luar biasa setengah mati. Saya berusaha untuk bisa menjadi berkat dari apa yang ada pada saya. Tapi kalau saya mau jujur. Waduh. Limpah. Memang fakta. Hari ini saya mau kaya 2-3 kali itu sederhana. Tetapi saya tetap berpikir. Masih lebih apa yang saya miliki. Karena itu. Apa hakku menahan tenagaku untuk mengabdi lagi? Apa hakku menahan otakku untuk kubiliki? Berikan lagi bagi pekerjaan Tuhan. Tuh aku miskin juga. Tidak miskin-miskin amat. Iya. Ayo kita gelisahkan hati kita. Untuk kita bisa berbuat dan keluar itu. Jangan berhenti. Berapa yang kau diberi Tuhan. Langsung tahu. Tuhan titip ini untuk apa. Kerjakan. 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 Supaya dimati kita. Banyak hal yang bisa kita kerjakan. Untuk kemuliaan Tuhan itu. Dan jangan berhenti. Berbagai aspek yang mungkin. Tapi memang harus siap ya. Memang capeknya setengah mati. Kadang-kadang kayaknya kita kalau ngikutin itu. Aduh. Ribet banget kayaknya hidup itu ya. Habis ini, ini, habis ini, ini, habis ini, ini, habis ini, ini, habis ini. Itulah hidup. Karena seluruh orang di sekulitar kita. Kadang-kadang kita kumpul begini semua senyum-senyum. Tapi semua banyak yang punya persoalan kan ya. Lalu kalau kita ada ngomong. Tau-tau nangis. Tau-tau. Loh. Saya kamu lihat senyum-senyum kok tau-tau nangis. Pak saya banyak persoalan. Tapi kok kamu senyum. Ya masa di depan orang nangis pak. Kita kan bisa menyimpan itu ya. Tapi jangan pikir wajah senyum yang kita lihat tanpa persoalan. Maka muncullah pertanyaan. Siapa yang menjadi penghiburan? Kiranya kita. Tuhan tolong aku jadi alat menghiburmu. Menghibur dia. Maka orang akan berkata. Dimana yang kau hadir. Ku rasakan keteduhan, ketenangan. Terima kasih. Wah. Indah ya. Maka dimana orang Kristen ada. Makin disukai, makin disukai. Oleh tiap-tiap orang. Ini menjadi menarik dalam kehidupan kita, susur aku. Dan bagaimana kemudian mereka bergerak dalam hidupnya. Dan bagaimana kemudian jemaat mulai. Ketika mulai mereka kerjakan itu, tekanan langsung datang loh. Mulai ditekan, mulai ditekan, mulai ditekan. Pasal empat saja ya. Mereka sudah tereak. Ya Tuhan, kenapa bangkit kepala lawan-lawan yang ingin menghabisimu. Ya rusuh bangsa-bangsa, suku-suku bangsa. Mereka-reka perkara sia-sia. Raja-raja dunia bersiap. Dan para pembesar berkumpul melawan Tuhan. Dan yang diurapinya. Waduh gambaran dunia sadis setengah mati. Sehingga waktu para murid mengalami tekanan yang begitu luar biasa. Saya kagum. Di pasal empat mereka bilang apa? Maka Tuhan ulurkanlah tanganmu kepada kami. Dan mereka berdoa. Apa kata mereka? Mereka berkata begini. Lihatlah kami Tuhan dan tolonglah kami. Maka 29, sekarang mereka mengancam kami. Berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firmanmu. Pasal empat ayat 29 mencengangkan. Mereka doa di tengah tekanan supaya mereka diberi keberanian memberitakan injil. Kita selalu berharap ketika ada orang datang mau menghabisi kita. Kami berdoa semoga Tuhan butakan mata mereka. Supaya mereka tidak melihat. Oh puji Tuhan lu seolah-olah mereka serbu kami tapi mereka tidak melihat kami. Betul sih Tuhan sudah tolong. Tapi maafkan aku. Itu basic. Yang terhormat para rasul itu cemburu yuk. Mereka memberitakan injil dengan berani. Dan mereka disesah karena itu. Sesuatu yang pasti kita tidak suka ya. Tapi saya baca Alkitab itu dan mereka berdoa. Kadang-kadang saya tertegun. Saya belajar lalu lihat dan doa saya lama-lama. Saya mesti perbaiki terus. Ya maka saya suka berkata seringkali kita berdoa tidak tahu diri. Minta yang enak-enak kerja kagak. Mau diberkati Tuhan melayani malas. Malu mestinya ya. Dua gak tahu diri. Emang kamu pikir Tuhan itu bisa kita tipu apa? Kalau kita dua Bapak kami saja sudah berat. Datanglah kerajaanmu jadilah kendakmu di bumi seperti di sorga. Boro-boro di bumi. Di hidup kita saja fail. Bagaimana di sorga? Apalagi kebaikan di bumi ya. Di bumi kan hati hidup kita jadi kesaksian kemana-mana. Kita untuk diri kita saja pun. Hidup pribadi. Tidak cocok sama yang Tuhan mau. Kalau dua Bapak kami nanti tiap kali saudara doa itu selalu hayati ya. Pikirkan Tuhan ampun aku beliau. Beri kami hari ini makanan secukupnya. Kalau makanan pas Tuhan kasih pasti ribut kita di rumah ya. Menikmati. Keberanian-keberanian ini penting susur yang kekasih. Bagaimana mencicipi apa yang Tuhan ada. Jangan anti pada makanan enak. Tapi jangan hina makanan bawah. Jangan sampai tidak makan. Hanya karena kesulitan. Soal selera. Itulah hidup. Maka pergumulan seperti ini harus kita bertanding. Maka kadang-kadang ada hal-hal yang lahirnya saja kita bilang ya. Sulit apalagi yang batininya. Nah kita mesti berjuang susur. Oleh karena itu keberanian berdoa. Di hadap tekanan seperti yang dialami para rasul pasal 4. Dia katakan apa? Mereka mengancam kami. Mereka membunuh kami. Berikan kami keberanian untuk memberitakan firman. Oh thanks God. Hebat ya. Berikan kami keberanian untuk memberitakan firman. Kapan? Ketika kami ditekan. Ketika kami dianiaya. Mereka gak bilang Tuhan lepaskan aniaya. Tuhan bereskan semuanya. Hancurkan musuh. Enggak loh. Saya kadang mikirin doa ini. Saya sendiri masih suka berdoa. Kadang-kadang lagi emosi. Apalagi. Aduh Tuhan hancurkan lagi. Bukan untuk aku. Saya sih teriak bukan untuk aku ya. Tapi sih aku senang juga kalau hancur. Akhirnya aku-aku juga sih ada ya. Kadang-kadang mau membereskan semua persoalan kita berdoa dalam fitness. Tuhan nabisi dia. Apalagi kalau kita tahu medannya. Kita tahu petanya. Kita tahu persoalannya. Tegang loh. Kadang-kadang bahagia lah kalau gak tahu ya. Gak tahu, tahu-tahu mati. Tapi yang tahu bahwa penyakitnya sudah melebar. Yang tahu kansernya sudah sampai. Mau ke titik ini. Sedikit lagi. Naik. Mati. Hanya dokter bilang. Dok udah nyampe. Udah melebar semua. Orang bilang kalau kanser udah melebar semua. Udah paru-paru udah beres semua. Ya sudah. Mau tunggu apa lagi? Tinggal tunggu mati. Yang gak tahu ya bahagia ya. Yang tahu stres kan. Tapi kita harus tahu. Dan mau tahu. Dan jangan stres. Itulah yang susah. Tetapi itulah hidup perjuangan kita. Itulah hidup keimanan kita. Maka di pasal empat. Ketika para rasul berdoa. Supaya mereka diberi keberanian. Untuk menyuarakan sekebenaran firman Tuhan. Itu amat sangat mencengangkan. Lalu mereka pernah dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi ajaib. Dimasukkan penjara. Penjaranya terkunci. Rasulnya udah keluar. Nah kalau bagian itu kita suka ya. Nah jahatnya orang Kristen. Dibacanya bagian itu di pasal yang kelima. Ketika rasul di penjara itu. Maka dibacanya lah ayat yang ke 17 itu. Sampai ayat 25. Rasul di penjara lalu keluar. Inilah yang dikotbahkan. Tapi yang 26 ke bawah gak dikotbah. Nah ini kurang ajarnya orang Kristen. Pasal 26 main. Pas ayat 26 nya kenapa Pak? Ayat 26 dikatakan begini. Sesudah itu kemudian. Mereka diperhadapkan lagi. Ditangkap lagi. Bawa lagi. Lalu terjadilah debat. Dan mereka dilarang untuk berani memberitakan Injil. Tapi mereka tidak takut. Dan mereka bilang kenapa kalian tahan kami? Lebih baik. Taat padalah daripada taat manusia. Lalu mereka mau dijublosin lagi. Gamaliel bilang. Jangan nanti kalau mereka benar kita jadi salah. Tapi kalau mereka salah pasti terbongkar semuanya. Jangan juga menggelisahkan rakyat. Nah dilepaslah kemudian para rasul itu. Tapi sebelum dilepas. Majelis agama gak mau kasih free. Sesah. Cedet, cedet. Dihajar rotan. Dihajar rotan. Disesalah mereka. Dan dilarang memberitakan nama Yesus. Baru kemudian mereka dilepas. Perhatikan ayat 41. Pasal 5 ini. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama. Dengan gembira. Karena mereka telah dianggap layak menderita. Penghinaan oleh nama Yesus. Ada apa? Ayat 20. Ayat 40. Lalu memanggil rasul itu mereka menyesah. Menyesah itu memukul pakai rotan itu ya. Mengajar mereka dalam nama apa. Untuk melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Jadi digebukin pulang seneng. Gila ya kita bilang ya. Dan ini para rasul ini. Maka pulanglah mereka dengan gembira. Waduh. Karena sekarang mereka boleh menderita. Karena Yesus. Saya baca itu. Saya ngerti secara logika. Saya tahu kebenaran Alkitab. Tapi waktu saya duduk diam. Lalu mulai memikir. Aduh mah. Berat amat ya. Kita kan bersyukur itu kan. Bergembira kalau apa. Tadi itu ya sakit sembuh. Kagak ada uang. Ada uang. Kagak ada proyek. Toto dapat proyek. Baru kita. Oh thanks God Allah maha besar. Kita bikin syukuran lagi ya. Anak lahir pindah rumah. Kita bikin syukuran. Baru. Ini yang namanya gembira. Tapi kalau ditangkap digebukin. Gembira apanya. Karena itu saya suka berkata. Sebagai ambat Tuhan saya harus jujur. Kita gagal menikmati kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Seringkali kita gagal. Kita gagal memahami. Karena sejujurnya kalau aku pun digituin. Waduh mikir juga ya. Udah beritakan Injil baik-baik. Awak lempeng-lempeng. Bela orang miskin ditangkap. Dicambu pula lagi. Alam gak. Demo lah itu ya. Bawa semua rombongan. Lawan. Kan begitu. Itu yang saya bayangkan. Bisa gak saya terima. Udah berat sekali. Itu sebab perlu sebuah kejujuran. Seribu satu argumentasi bisa kita tumbuh kembangkan. Tapi prinsip kebenaran tidak pernah boleh kita abaikan. Cara Tuhan bekerja beda dengan yang kita maaf. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Disinilah pentingnya kita menggumuli dengan sungguh-sungguh. Menjalani dengan sungguh-sungguh. Bagaimana melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga dengan demikian kita tidak menjadi salah dalam hidup keberimanan kita. Bergembiralah para rasul itu. Karena sekarang mereka boleh menderita karena Kristus. Masih adakah semangat itu? Susah ya. Ada orang menderita karena Yesus. Tapi bukan dengan kesadaran penuh. Terpojok kepepet lalu dihajar. Kita doain dia. Nanti sesudah dia lewat. Waduh saya dihajar. Tapi kemudian saya Tuhan kuatkan. Tapi tidak ada orang dengan sistematik. Melawan. No. You suruh saya berhenti. Gak mungkin. Lebih bagus aku tahu tada Allah pada manusia. Ngamuklah majelis agam. Kurang hajar kok. Kita seringkali dihukum karena cara kita yang salah. Bicara kita yang ngawur. Ada seorang kisah di Tasik. Seorang pendeta dihajar sampai kukunya dicabut pakai tangan. Shit. Sakit. Ngeri loh. Ngari kukunya. Kita detect beritanya. Kan betul. Cuma yang jadi repot. Ketika direkonstruksi kita cari tahu beritanya. Saya juga gak tahu apa yang dia ada di benak kawan ini. Dia bawa speaker. Sendirian dia. Dia kotba di lapangan supaya orang bertobat terima Yesus. Di daerah itu. Muslim semua. Mula-mula orang gak berhati lama-lama. Dia terima. Wah ya harus bertobat. Orang lihat-lihat tadinya masih anggap aneh gitu kan. Tapi kalian bertobat. Ngamuklah satu orang. Ngamuk dua orang. Ya digebukinlah rame-rame. Dicabut kukunya. Dianiaya. Tapi repot juga ya. Yang kalau begini kan susah. Dia yakin dia memberitakan injil. Ya memang sih memberitakan injil. Lo pasang speaker di lapangan terbuka. Daerah-daerah buka di itu yang non-Kristen. Lalu orangnya keluar pada lihat-lihat. Lalu kalian mesti semua bertobat apa segala macam. Saya tidak tahu ya. Dia bilang dia yakin digerakkan roh kudus. Susah kita berdebat itu kan. Bagaimana kita mau bilang dia tidak kan. Tapi mau bilang iya pun kita mikir. Dan itu terjadi. Saya pikir hati-hati juga menerjemahkan bukan. Kalau harus beritakan-beritakan. Kalau digebukin tidak mengapa. Tapi jangan gangguin rumah orang dong. Masa kau ketok rumah orang langsung masuk. Eh bertobat kalian satu rumah ya. Kau Pak Aji tinggalkan itu. Tidak boleh kau begitu. Buset. Kalau kita digebukin ya jangan salahin. Hikmat kan penting. Tapi jangan juga sosok hikmat. Tapi jadi penakut. Itu juga salah kan. Jadi seninya ini memang perlu. Oleh karena itu kalau roh kudus memimpin kita. Pasti dipimpin ke tempat yang pasti. Pasti dia memberikan kita hikmat untuk mengerjakan. Seperti yang dia kehendak. Nah inilah pergumulan kekristenan kita. Tetapi mengerti ke kita. Jikalau kita hidup kuat dan tangguh sungguh. Di dalam menjalani hari-hari Tuhan. Maka kuatlah kita menanggung persoalan rumah tangga kita. Amen. Orang yang bisa menyangkal dirinya. Dia damai dengan sesama. Perhatikan kalimat. Orang yang bisa menyangkal dirinya. Dia damai dengan sesama. Apalagi dalam rumah. Indah ya. Kalau anak-anak kita. Semua keluarga takut akan Tuhan. Kenyamanan, ketenangan. Ada dalam rumah. Karena anak yang menyenangkan. Bukan berapa banyak hartanya. Bukan berapa sukses kerjaannya. Tapi berapa dia takut akan Tuhan. Berapa beriman dia. Kita cari uang. Kan satu tujuannya. Supaya kita bahagia dalam tanda petik dengan uang kita. Tapi ternyata. Bahagia itu tidak selalu bisa dicapai. Dimana jalannya? Tuhan itulah kata kuncinya. Tapi sejauh mana kita bisa berserah. Terikat, pendu kepada dia. Dalam dia. Dan menikmatinya. Nah itulah pergumulan kita. Supaya kalau kita di bawah. Jangan menangis dan berteriak. Tapi kalau kita di atas. Jangan lupa diri dan menginjak. Dimanapun kita ada. Kita muliakan Tuhan. Jangan takut. Tuhan taruh di atas. Jadilah seperti Yusuf. Yang tahu kenapa di atas. Jangan takut Tuhan taruh di bawah. Jadilah seperti janda miskin. Yang tetap juga tahu apa yang harus dilakukan. Maka bersaksi adalah. Tidak penting kamu ada di mana posisinya. Tapi penting apa yang kamu lakukan di posisi itu. Muliakanlah Tuhan dengan cara yang luar biasa. Tidak serta-merta jadi pengkotbah. Omong kosong itu jadi pengkotbah. Kalau hidupmu kau tanduk semua orang di sekitar. Jemaat itu jauh lebih terhormat. Banyak orang-orang biasa jauh lebih terhormat. Karena hidup mereka dengan ketulusan. Tidak ada trik-trik di sana. Indah ya. Biar Tuhan menolong kita memimpin. Menemukan kenikmatan hidup. Dan dihidupi oleh anugerah Tuhan. Biar Tuhan menolong kita. Tuhan memimpin kita. Jangan takut. Tuh semua kalian. Semua aku kita ini. Banyak datang dari latar belakang susah kan. Kalau kita ingat orang tua kita. Apalah kita ini. Tidak kebayang kalau kemudian kita bisa jadi. Hidup seperti ini. Oh papa mama saya cukup lumayan pak. Tapi papa mamamu punya itu. Engkongmu ke belakang sana. Orang kiri mungkin ya. Papa mamamu merantau. Susah kerja-kerja berhasil. Semua orang diukir Tuhan dalam hidupnya. Apa yang kau takutkan? Tidak cukupkah kisah? Ada banyak orang kaya datang dari kemiskinan? Pertanyaannya. Kalau mereka berjuang apa yang kau lakukan? Pertanyaannya. Kalau para rasul itu jujur dalam pemberitaan. Apa yang kau lakukan? Penderitaan akan kuat ditanggung. Orang yang jujur di dalam Tuhan. Tapi sulit. Bagi orang. Yang penuh dengan intrik di pelayanan. Penderitaan akan jadi berat baginya. Tuhan menolong kita. Untuk menjadi saksi. Sehingga betul-betul keluarga kita. Menikmati hari bahagia itu. Demi hari. Dan demi hari. Biar itu menjadi milik kita. Milik keluarga kita.